disini langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah ngalatin teman-teman ya boleh dilihat ini potongan yang baru ya kita simak dulu yang ini ini sudah saya alatin satu ukuran nah ini bagian plaketnya nanti saya akan praktekan cara ngalatinnya lalu disini ada skoder sudah saya gosok ya juga sama ada lalu tutup kantong dan lain-lainnya sudah saya gosok saya akan praktekan ke teman-teman cara ngegosoknya atau ngalatinnya yang pertama yang akan kita praktekan yaitu bagian plaket atau bagian di posisi lubang kancing posisi lubang kancing akan jadinya seperti ini caranya seperti ini teman-teman karena ini bahannya itu atau kain yang kita pakai luar dan dalamnya itu sama bisa dibilang sama atau tidak bisa dibilang sama lah ya jadi nggak masalah jadi ketika bentuk plaketnya kita langsung lipat ke luar jadi ini kan bagian luar kain nih jadi kita langsung lipat begini ini juga nggak papa model PDH itu ya caranya untuk kali ini saya akan mencoba membuat plaket dengan staflek tipis ini kita luruskan dulu ya luruskan sesuai dengan garis yang sudah kita buat pada pola lalu kita buat potong staflek sini memanjang motongnya ya memanjang dengan ukuran 3 cm kita tempelkan di bagian bawah pada bagian bawah itu dipaskan dengan jarak lipatan atau garis lipatan ini ya ini garis lipatan bawah lalu kita sejajarkan dengan garis kenapa harus disejajarkan dengan lipatan bawah karena ketika nanti kita buat ngelimnya ngelim bawah itu tidak terlalu tebal di bagian sini jadi dipaskan dengan batas lipatan kalau mau diluruskan juga nggak papa ya terus kita gosok pelan-pelan teman-teman gosok pelan-pelan ya pertama seperti ini jangan sampai kebalik nanti ya stafleknya ini staflek tipis kalau teman-teman suka nanya pakai kain mori atau gula itu bisa nggak ya bisa saja buat jas juga bisa buat plaket juga bisa cuman kadang-kadang saya kurang suka dengan lem yang digunakan oleh kain mori itu jadi lemnya itu suka ngeflek di kain apalagi kain yang warnanya terang ya suka ngeflek jadi saya kurang suka untuk penggunaan kain mori tapi ya itu pilihan saja pilihan saya saja ya ini staflek tipis lebih agak agak lebih tebal sedikit dari kain mori lebih tebal sedikit lalu balik lagi ke bagian bawah teman-teman usahakan panasnya cukup ya nah kalau menggosok seperti ini usahakan gosokan atau setrikaan tidak boleh terlalu keluar khawatirnya dia mengkilat kainnya ya karena di bagian sini adalah bagian luar kain ya nah ini sambil kita tekan jalan mundur lagi sampai betul-betul patent Oke setelah dirasa patent teman-teman ya ini boleh langsung dilipat begini dalam kondisi masih anget atau masih panas ya langsung digosok dengan kayu saja ditekan dengan kayu saja tidak pun tidak tidak masalah tidak pun tidak masalah nanti langsung ininya kita lipat nah seperti ini baru kita stick kita akan praktekan cara jahitnya cara jahitnya begini ayo langsung kita ke mesin jahit teman-teman di depan kita sudah ada potongan badan depan ini adalah bagian dalam sebelah kiri dan ini adalah bagian dalam sebelah kanan kita ambil dulu yang bagian sebelah kanan ya ini yang sebelah kanan ini adalah bagian luarnya dan disini bagian dalamnya kita akan jahit teman-teman kita akan jahit kelim biasa saja di bagian plaketnya atau di posisi tempat kancing ya disini sudah ada garis penandanya bahwa lipatan untuk kemeja itu di bagian sini lurus ke bawah nanti jadinya seperti ini nah kita lipat dua begini lalu kita jahit kalau saya tidak menjahit di tepian agak masuk satu sepatu disini atau bebaslah silahkan teman-teman mau pakainya yang seperti apa Oke seperti ini ya kalau kita lipat pelan-pelan ini bahannya cukup licin ya bahannya cukup licin kalau teman-teman merasa kesulitan jahit dulu sekali gini enggak papa silahkan mau langsung juga enggak papa kita jahit disini ya jaraknya supaya sama ketika sudah melipat seperti ini kita bentuk-bentuk seperti ini ya tangan kita yang tangan kiri kita pegang di bagian ujung sini sambil dibantu ditarik sedikit lanjut jadi tangan kiri ini hanya mengimbangi saja dan ketika posisi berhenti mesin berhenti ya usahakan jarum tertancap jangan sampai jarum berada di posisi luar nah ketika menjahit seperti ini karena saya menggunakan jarak satu sepatu dari samping ini ya maka yang saya perhatikan itu di bagian sini kalau memperhatikan di bagian sini sudah dari saat kita melipat ini ya melipat seperti ini kita masukkan dengan tanda lalu begini kita pegang dah yang ini udah aman kita perhatikan disini jaraknya ini untuk badan sebelah kanan ya ini hasilnya oke ya lalu ke badan sebelah kiri yang kita tempelkan tadi ada stafleknya begini ya pertama yang kita jahit di sisi bagian sini dulu ya teman-teman ya bagian sini dulu di setikan yang pertama dulu setikan kecil begini ratakan bentokkan ke staflek mungkin ada stafleknya nih kita tentokkan ke situ kalau mau digosok dulu silahkan digosok dulu nggak papa kalau untuk plaket saya lebih banyak ukurannya itu tiga senti lebih sedikit atau di malnya tetap tiga senti dia hasilnya nanti tiga senti lebih sedikit atau tiga senti seperempat lah ya kalau tiga senti setengah untuk ukuran-ukuran tertentu terlalu besar tiga senti itu jauh lebih aman menurut saya dan hasilnya mungkin kalau menurut saya itu lebih manis ya tampilannya itu lebih manis lalu jahit yang kedua itu kita mulai dari bawah lagi kalau teman-teman sudah mahir tinggal muter saja dari atas ke bawah tapi kalau misalkan belum kita mulai dari bawah lagi dengan menyesuaikan posisi ini Hai tepi sepatu pada tepi jahitan yang pertama ya ini sini nih ini kan jahitan pertama nih jadi tepi sepatu sini buat patokannya kita perhatikan sebelah sini ya pelan-pelan saja kalau misalkan belum bisa cepat-cepat ya yang penting jahitannya rapi yang selanjutnya di sisi bagian dalam boleh langsung dilipat begini ya atau satu-satu jahit besar dulu juga boleh saya langsung dilipat saja langsung dilipat karena ini kan menggunakan stafflek ya jadi mudah kalau menggunakan visilin boleh kita mal dulu nah ini ya sama kita jahit di posisi tepiannya dulu nah sambil dibereskan begini ya teman-teman sambil dirapihkan kita bereskan kembali kita masukkan lipatannya mau digosok dulu silahkan kalau mau digosok dulu ya 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 lalu jahit di sisi yang sebelahnya atau stikan yang kedua seperti ini teman-teman teman-teman setelah itu kita persiapkan nah ini bagian dalamnya ya rapih ya oke kalau digosok dulu lebih rapi bentuknya lalu kita persiapkan untuk kantong teman-teman setelah badan depan selesai teman-teman kita akan membuat kantong ya kantong kita alatin dulu kantongnya seperti ini ini kita ambil dua ini juga kita kita ambil satu yang ini ya untuk kantong ini saya sengaja obras di bagian atas itu supaya kelimanya tipis supaya kelimanya tipis supaya kelimanya tipis jadi jahit seperti ini saja supaya di bagian atas tipis kalau teman-teman mau langsung diklim seperti ini pun tidak masalah cuman karena bahan ini tebal karena bahan ini tebal nanti pada saat nekuk seperti ini dan menjahit disini terlalu tebal saya kurang suka jadi saya obras saja seperti ini saya obras di bagian atasnya dan ini untuk saku samping untuk ballpoint nah seperti ini ya nanti saya akan praktikan cara menjahitnya sekalian dengan jahit saku yang selanjutnya kita ke tutup kantong nah ini tutup kantong ini adalah kain bagian luar ya cara nempelinnya atau cara nggosoknya seperti ini teman-teman begini ya ini hanya gambarannya saja nanti prakteknya nggak seperti ini kira-kira ini jaraknya seperti ini kita garis lurus disini ya lalu disini juga kita garis kita kasih pembatas nah lalu ini kita balikan nah yang kita lem itu di bagian sini yang ini kita gunting ratakan untuk lapisannya dibuat rata sejajar dengan staflek oke kita gosok dulu ya ditekan agak lama sedikit nggak apa-apa setelah itu kita boleh lipat ini seperti ini dalam kondisi masih anget atau masih panas gosok dengan kayu saja seperti ini atau boleh dipatenkan di bagian sampingnya begini ya untuk pembatas pada saat nanti kita menjahitnya oke lalu setelah itu kita gunting bagian garis yang ini nanti ketika menjahit seperti ini ya kita jahit dari sini posisi lapisan tutup kantong itu sejajar dengan staflek staflek ya karena ini akan ada stikan 2 oke lalu di bagian atas staflek nya kita kasih jarak 2 cm plus minus 2 cm lah ya eh seperti ini ya lakukan di sisi yang sebelahnya ini untuk tutup kantong dan ini ini untuk kantong kita masuk ke cara jahitnya Ayo kantong pertama yang akan kita pakai atau akan kita pasang yaitu untuk kantong samping atau kantong ballpoint ya ini habisannya kita kita kelim seperti ini lipat begini ya jahit rata kenapa harus diobras dulu biar enggak merudul ya untuk kantong ini saya tidak taruh di tengah saya taruhnya maksudnya di samping tengah tidak dibagi dua saya taruhnya seperti ini saja boleh kita bentuk dulu ya sebentar ya ini sudah kita bentuk sudah kita garis ya boleh kita mulai dari atas atau dari bawah enggak papa silahkan posisi kantong ini ada di sebelah kiri ya ini begini ya perhatikan saja caranya ini kita ratakan yang yang disini ya Hai teratakan bisa jahit dulu disini hai 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 cincin lalu muter ke sini boleh di sini dikunci lagi baru kita ke bawah ini lipat menyesuaikan dengan garisnya lalu di bagian bawah kita lipat juga begini hai 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 lalu ke bagian samping dan kita ratakan di sisi yang sebelah sini ya di atasnya sambil kita bantu rata-ratakan Hai 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 setelah itu kita jahit di bagian sininya kita samakan dengan badan Boleh dari luar tadi Atau dari dalam seperti ini gak apa-apa Sama saja Nanti dijahitnya disatukan Dengan badan belakang Seperti ini Untuk kantong ballpoint Jarak dari sini ke sini Jadinya itu sekitar 7 cm atau 8 cm Lalu ke selanjutnya Kita akan membuat tutup kantong Memasang kantong Kita pertama jahit Di posisi kantong dulu Sama seperti yang tadi Begini ya Cuma jahitannya diperlebar Kalau ini saya buat Satu setengah cm Atau dua cm silahkan Usahakan kiri dan kanan Jahitannya sama Daratnya ya Nanti kita gosok dulu Kalau misalkan teman-teman gak bisa Langsung dilipat-lipat Boleh digosok terlebih dahulu Dan ini untuk tutup kantong Nah begini kan Untuk lapisannya Pas sama dengan Dengan staflek ya Kita jahit seperti ini Ini kita ratakan di bagian sini Kita jahit dari sini ke sini Dan di bagian sini juga harus Kita ratakan dulu nih seluruhnya Seperti biasa Keluar sekitar Satu setengah mili Dari staflek Staflek Lalu kita gunting teman-teman Setengah cm Setengah cm buat Lipatannya ya Sini kita coak Bagian sudut Supaya tidak terlalu tebal Sini juga sama Kita coak Kita balikan Seperti ini ya Kita coba Bikin satu lagi Teman-teman Dengan cara yang sama ya Di bagian sini Sudah kita paskan nih Dengan cara yang sama Semakin banyak Berlatih Teman-teman Semakin banyak Memegang mesin Akan semakin luas Dan akan semakin rapi Kita gunting lagi Di sini kita coak Lalu kita balikan Cara nyetiknya Teman-teman Cara nyetiknya Sama ya Cara nyetiknya Sama Seperti pada Staflek Plaket tadi ya Ini dari atas Kita stick semua Nah ini sambil dibantu Seperti ini ya Satunya kita sambung langsung Untuk Tutup kantong yang satunya Lalu lanjut Ke stickan yang kedua Sampai jumpa Kita pasang dulu Kantong Untuk yang sebelah Kanan ya Untuk yang sebelah Kanan Untuk memasang kantong Teman-teman Kita pasang dulu Tutup kantongnya Sama bagian Tutup kantong pun Saya bagian Dalamnya kita Preskan Kalau saya ya Kita preskan Benar-benar pres Cara memasangnya Yang kita akan jahit Itu seperti ini Teman-teman Untuk yang sebelah Kanan ya Disini kita ratakan Dengan garis Disini juga kita ratakan Dengan garis ya Kita pasang Tutup dulu Coba agak tertutup ini Jangan terkena Ke staff leg Boleh seperti ini Boleh langsung Dilipat Kalau ini Biar lebih kuat Saja Kita cek dulu Gunting-gunting Di bagian Benang bawahnya Jangan sampai Ada yang terlewat Kalau kita lipat Begini Nah Hasilnya begini ya Nah Kalau dijahit dasar Disini Tidak boleh mepet-mepet Kalau dijahit dasar Tidak boleh mepet Ke staff leg Karena nanti Melipatnya susah Nah Nanti akan terbawa Seperti ini Melipatnya susah Nantinya Nah Ini ya Kita gunting dulu Sisa ininya Biar Tertutupi oleh Setikan Kalau yang sebelah Kiri Sorry Kalau yang sebelah Kanan Itu tidak ada Lubang Lubang pulpennya Atau kantong Buat pulpennya Lubang pulpen Ditutupnya Tidak ada Nanti itu Saya praktekkan Di yang sebelah kanan Ini kita stick dua lagi Tapi sticknya Satu dulu ya Teman-teman Tebal bahannya Pelan-pelan Berhenti Kita Dibuat Satu stickan dulu ya Kita buat Satu stickan dulu Untuk Tutup kantongnya Kita buat Satu stickan dulu Kita kasih jarak Di sini ya Dari Batas atas ini Kita kasih jarak Dua senti ke bawah Atau satu setengah Saya biasanya Dua senti Untuk jarak kantongnya Nah Ini Nanti Posisi jarak ini Untuk menempelnya Saku Kita cek Sakunya Karena Kebetulan polos Jadi kita buat Ininya dulu Biar tidak terlalu Lebar Lebihnya Kita gunting dulu ya Biar tidak terlalu Lebar Mau digosok dulu Silahkan Teman-teman Gak apa-apa Digosok dulu Mau langsung Juga Gak apa-apa Kalau mau langsung Tipsnya adalah Untuk pemula Untuk pemula Kita jahit bantu dulu Kalau jahit bantu Usahakan kita kendorkan Stick benangnya Nah Sini ya Ini kan kita ratakan Begini nih Kita ratakan ya Ini kita jahit Kita jahit Terlebih dahulu Disini Buat Supaya tidak geser-geser Atau Untuk patokannya Nanti biar lebih pas Setelah Dijahit Seperti itu Teman-teman Kalau disini Sudah dijahit Kan dia sudah diem Tuh posisi kantongnya Nah Kita ratakan Kesini Jadi posisi tutup itu Pertama Dipasangnya Nanti buat patokan Ketika hasil Garisnya itu beda Nah Ini ya Beda dengan yang di atas Kita bisa Masukkan sedikit Saja Perhatikan Seperti ini Kita lipat ya Nanti Supaya Ketika nutup Dia pas Nah Ini kan terlalu dalam nih Jadi Dia lebih Menggeser Ke bagian luar Mau digosok dulu Silahkan Digosok dulu ya Kita kunci dulu Disini Langsung Menuju ke bawah Perhatikan Disini ya Teman-teman Kelihatan ya Garis yang saya buat Adalah disini Tetapi garis yang Terjadi disini Karena di bagian Tutup kantong Itu membesar ya Jadi kita ikuti Disini Garis yang Kedua Garis yang sebenarnya Dari atas Kita kasih tanda Disini Lalu ini Bergeser Ini boleh Sedikit Ditarik Tapi jangan terlalu tarik Dan di bagian badannya pun Sama Agak ditahan Gini ya Supaya dia bisa Ngikutin Atau Seimbang Tidak tegang Tancapkan Lalu ini Kita lipat Begini Ini ya Nah ini kan Sudah rata Begini kan Ratakan Begini Lalu kita Lipat lagi Ini yang Lipat langsung Kalau teman-teman Mau bentuk dulu Digosok dulu Silahkan Lalu ke bagian Bawah sini Ini langsung Kita lipat Karena ini Juga bergeser Teman-teman Yang di bagian Sini kita Perhatikan Bergeser Sedikit Sekali Lebih sedikit Jadi Yang tadinya 12.5 Itu bisa Bertambah Lebih Sedikit Kita lipat Langsung Mengikuti Garis yang ada Kita sesuaikan Dulu Disini Sehingga Nanti Ketika Kantong Ini Nutup Atau Tutup Ini Nutup Posisinya Sama Langsung Ke Setikan Kedua Boleh Langsung Melipat Begini Kalau Teman-teman Tidak Terbiasa Dengan Posisi Yang Sebelah Sini Naik Dari Sebelah Sini Saja Baru Kestikan Kedua Pada Posisi Tutup Kantong Di atas Di bagian Lipatan Kantong Itu Bersih Karena Tadi Di awal Sudah Kita Gunting Dulu Ini Baru Kita Bersihkan Benang 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 Dan Jahitan Bantunya Kita Lepas Seperti Ini Bagaimana Cara Membuat Tutup Kantong Yang Yang Ada Lubang Pulpen Pulpen Coba Kita Buat Kita Masuk Ke Tutup Dulu Disini Saya Sudah Sediakan Badan Depan Sebelah Kiri Untuk Tutup Kantong Lubang Pulpen Disini Jarak Boleh 1,5 cm Dari Samping Atau 2 cm Dari Samping Lalu Lubang 3 cm Kita Kasih Tanda Disini 2 cm Lalu 3 cm Oke Kalau Saya Disini Kita Lipat Tulu Begini Di Bagian Yang 3 cm Tadi Kita Lipat Tulu Oh Ininya Kita Gunting Dulu Biar Lebih Ngepes Jangan Melebihi Staff Bagian Lapisannya Jangan Melebihi Staff Kurang Sedikit Staff Tidak Apa Nah Ini Kita Lipat Dulu Seperti Ini Sekitar Satu Sepatu Jangan Sampai Ujung Khususnya Untuk Ditanda Yang Tadi Saja Seperti Ini Sudah Kita Buat Jadi Dilebihkan Sedikit Ini Jarak 2 cm Dan Ini 3 cm Kita Lebihkan Sedikit Sedikit Saja Lalu Dari Tepi Jahitan Yang Lebihkan Tadi Kita Gunting Seperti Begini Ya Nah Begini Teman Teman Ya Oke Lalu Disini Kita Lipat Begini Nah Sudah Kita Ketahui Posisi Lubang Disini Ya Dan Ini Kita Sudah Kita Kunci Begini Lalu Ini Kita Lipat Begini Teman Teman Langsung Lipat Saja Lalu Kita Stick 2 1 2 Di Bagian Lubang Lebihkan Sedikit Boleh Lebihkan Sedikit Boleh Atau Melingkar Otak Mengkotak Dari sini Kesini 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 Lalu Kesini Lagi Supaya Tertutup Ya Coba 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 Yang Mengkotak Saja Aduh Ininya Lebih Lagi Oh Keras Banget Oke Coba Kita Kotak Ini Dipepetkan Ke Staff Lake Kita Mulai Begini Gak Usah Dikunci Dulu Langsung Kesini Baru Kebawah Lagi Lalu Kesini Sudah Jahitan Satu Sepatu Nih Naik Lagi Ke Atas Sini Dan Kita Fungsi Disini Oke Nah Bentuknya Seperti Ini Teman Teman Jadi Supaya Disini Tidak Geber Geber Jadi Kita Lipat Dan Ininya Begini Ini Jangan Digunting Dulu Nanti Setelah Di Stick Pertama Baru Kita Gunting Ini Untuk Bajunya Kita Jahit Disini Nah Begini Stick Pertama Di Bagian Sini Sampai Sini Lalu Kita Lewatin Dari Sini Baru Kesini Oke Kita Mulai Jadi Langsung Dilipat Begini Kalau Tadi Kan Digelarkan Dulu Tadi Juga Bisa Langsung Dilipat Begini Gak Apa Terima dengan jahitan yang awal ya kalau kita lewatin disini kita press lagi kita kunci sedikit seperti ini teman-teman untuk penguncian jahitan ini boleh teman-teman ratakan disini jadi dari sini kunci masuk ke sini kunci terus mulai dari sini kunci masuk ke sini kunci jadi kunciannya semuanya disini boleh seperti itu juga lebih bagus lebih rapih ya lalu kita memasang kantongnya ini seperti biasa kita kasih jarak 2 cm disini juga sama 2 cm untuk kain kantongnya ini kita jahit bantu dulu seperti tadi ya seperti tadi kita jahit bantu dulu salah satu kita sisakan kampu jahitan saja salah satu yang lainnya kita lebihkan nanti kita gunting jadi mengguntingnya di sisi sebelah sisi saja perhatikan disini kan lebihnya banyak nih kita gunting dulu jangan sampai kelebihan banyak baru kita stick seperti tadi ya ini biarkan dulu aja seperti ini sama caranya cuma nanti ada sedikit perbedaan kita simak disini kita cek lagi oke kalau sudah oke kita lanjut jalan dan seperti ini ya oke baru kita lipat begini sudutnya kita samakan dengan sudut yang sudah kita tentukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 tanah tekan begini ya hai 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 nah kita cek lagi kita harus ratakan benar-benar disini ya jadi supaya nanti ketika kantong itu menutup atau mengancing di kancing ya dia posisinya rata dengan tutupnya kita mulai dari sebelah sini supaya lebih cepat saya lebih mahirnya ke sebelah sini ya kalau mulai dari sebelah itu kurang ini saya Alhamdulillah sudah luhur kita lagi luhur ini selesai kita break dulu nanti kita lanjut lagi nah disini kita gunting nih sisanya nih kelihatan ya awas jangan sampai kena badan langsung kita tutup stick tutup ya sama ketika ketika nyetik tutup pun kita harus tetap samakan lagi karena itu bisa mengakibatkan bergeser ini agak di press aja supaya lebih kencang dok baru kita ke atas ini di press lagi disini oke kita geser ke sini ya ke sisi lubang yang sebelahnya ini kita stress dulu disini lalu kita geserkan kita keker kita lihat ini sudah lurus belum dengan jahitan awalnya harus diluruskan ya lalu ini untuk jahitan bantunya kita buka ya kalau sudah bisa enggak usah menggunakan jahitan bantu lagi langsung saja atau mau digosok silahkan itu sih bebas-bebas aja ya caranya ya temen aja suka-sukanya temen-temen dimana suka-sukanya nyamannya dimana boleh coba dulu semua nah ini untuk tutup lubang bulpen jadi bisa disini bisa disini untuk bulpennya oke ya kita lanjut selamat menikmati terima kasih